Halo salam nostalgia kembali lagi bersama saya Septa Yudha Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang layar di tahun 80an dan 90an nah di video kali ini kita akan membahas sebuah mainan jadul ya mungkin bisa dikatakan sangat jadul tapi mainan ini sempat digunakan oleh anak-anak yang tahun yang lahir di tahun 80an dan 90an mainan ini adalah berupa mainan edukatif yang dapat digunakan untuk melatih tumbuh kembang anak pemikirannya agar lebih maju lagi ya mungkin bahasanya itu adalah melatih sensor motorik dari seorang anak gitu nah ini kita sudah ada mainannya di sini nama mainannya adalah building bricks ya building atau membangun bricks itu apa ya batu-bata ya semacam itu ya jadi di sini kita akan melatih membangun mainan-mainan bukan mainan ya melatih akan melatih membangun sebuah bangunan ditumpuk-tumpuk sehingga menjadi sebuah bisa berupa gapura kastil dan sebagainya gitu nah eh mainan ini sendiri itu kalau di dalam websitenya itu dia dicetak pada tahun 1965 tapi mungkin ketika masuk di Indonesia itu mungkin tahun 1970-an ya dan itu dimainkan oleh anak-anak yang layar di tahun 80-an tahun 90-an ketika dia masih berada mungkin masih SMP ya SMP SD begitu dia masih sempat memainkan ini ini ada kodenya ya kalau kita lihat di sini adalah slik screening kemudian ini ada kodenya ada WP223 jadi ini ada kalau kita apa namanya kalau kita amati itu mungkin disini ada kode-kode lainnya untuk membedakan antara motifnya yang satu ini dengan motif yang lain gitu nah ini kebetulan nah mainan yang saya punya ini dia sudah ada yang hilang ya jadi tidak lengkap tidak lengkap seperti yang disampaikan di sini yang hilang itu adalah di bagian jamnya di bagian jamnya kemudian di bagian jendelanya bagian jendela ini eh saya kehilangan jadi tidak lengkapnya nah permainan ini sangat menarik mainan ini terbuat dari kayu ya terbuat dari kayu kemudian ada gambar-gambarnya dan menurut saya ini kayunya ini termasuk awet ya termasuk awet ya termasuk awet kayunya ada motif-motifnya ya kemudian ini ada semacam seperti apa ya ini ya pagar ya tiangnya tiang yang lebih pada tiang kemudian ini seperti jembatan atau apa sih ini namanya ya jembatan lah ya jembatan di tiang-tiangnya itu nah permainannya sangat simpel sekali kita tinggal memodifikasi ya kita tinggal menumpuk-numpuk menumpuk-numpuk sehingga menjadi sebuah bangunan atau sebuah kastil begitu mungkin kita bisa tumbuk-tumbuk seperti ini mungkin tampilannya agak kita turunkan dulu sebentar Oke kemudian mungkin seperti ini kemudiannya ada tiang-tiangnya kemudiannya ada tiang-tiangnya kalau waktu kecil dulu kita juga belajar latihan keseimbangan kita berpikir bagaimana melatih keseimbangan keseimbangan bangunan Hai seperti ini mungkin Hai tuh kemudian di sini mungkin ada tiangnya kemudian lagi seperti ini Hai ini bisa dimasukkan ke tengah sini hai 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 ya mungkin itu saja di video kali ini Apakah kalian pernah memainkan permainan ini ya ini mungkin bisa dikatakan yang mengawali sebelum Lego ya di permainan tombuk-tombukan kayu ini menjadikan permainan di SD dulu sangat berkesan Hai oke silahkan tulis komentar kalian di bawah apabila kalian pernah memainkan permainan ini dan apabila kalian suka dengan video kali ini silahkan klik tombol like dan apabila kalian ingin request video-video lainnya silakan komentar di bawah ya jangan lupa bila berkenan silahkan klik tombol subscribe-nya sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia eh hai Terima kasih telah menonton!